Intro Assalamualaikum soleh soleha bertemu lagi dengan Bu Ella di channel youtube MP Istiqlumah Sambas Purbalingga lelis kelas 5 unggul model islami bagaimana kabar soleh soleha hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tematik tema 8 subtema 1 tentang tangga nada diatonis namun sebelumnya akan lebih baik jika kita baca basmawah bersama Bismillahirrohmanirrohim apakah soleh soleha masih ingat pembelajaran tematik yang sebelumnya ya pada pertemuan sebelumnya dengan Bu Ella kita sudah membahas mengenai karya seni rupa daerah di Indonesia apa saja karya seni rupa daerah di Indonesia ada seni patung seni lukis daerah dan juga seni kria atau seni kerajinan nah pada kesempatan hari ini Bu Guru ingin menyampaikan mengenai tangga nada diatonis sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang pertama setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu memahami jenis-jenis tangga nada diatonis dua setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis lagu wajib nasional dengan baik dan yang ketiga setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menyanyikan lagu bertangga nada diatonis dengan percaya diri nah mari kita bahas satu persatu materi pada hari ini nah sekarang memasuki materi yang pertama yaitu memahami tentang tangga nada diatonis Bu Guru punya sebuah contoh lagu ya lagu apa yang Bu Guru tampilkan? betul sekali lagu Kampungku lagu Kampungku diciptakan oleh A.T. Mahmud ada yang sudah pernah mendengar lagu Kampungku jika belum mari kita sama-sama dengarkan lagu Kampungku yang akan Bu Guru putar setelah ini Kampungku tepi sungai dengan rumah bangu Kampungku Kampungku tepi sungai tempat lintas pahu di sana mulai kembang rasa kasih sayang padamu Kampungku selalu ku kenal setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan lagu Kampungku sekarang saatnya bagi kita untuk menganalisa tentang lagu Kampungku untuk menganalisa sebuah lagu bisa dilakukan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan di sini Bu Guru sudah siapkan 6 pertanyaan terkait lagu Kampungku yang pertama apa judul lagu itu? ya jelas sekali bahwa judul lagu tersebut adalah lagu Kampungku betul siapa penciptanya? tadi sudah Bu Guru sebutkan siapa yang menciptakan lagu Kampungku? A.T. Mahmud betul kemudian pertanyaan berikutnya apa nada dasar yang digunakan? nah tadi jika kalian perhatikan lagu Kampungku menggunakan nada dasarnya adalah Do sama dengan C jadi nada Do nya itu di nada C kemudian apa tanda tempo yang digunakan? ya tanda tempo pada lagu Kampungku adalah tempo 3 per 4 berikutnya apa arti tanda tempo itu? ya apa arti tanda tempo 3 per 4? nah tanda tempo 3 per 4 artinya adalah tempo lagunya agak cepat ya tidak terlalu cepat tidak juga terlalu lambat jadi agak cepat sedang-sedang gitu ya kemudian pertanyaan terakhir untuk menganalise lagu Kampungku adalah bercerita tentang apa teks lagu itu? ya jadi teks lagu Kampungku bercerita tentang keasrian dan kesederhanaan sebuah kampung yang selalu dikenal itu adalah cara kita menganalise sebuah lagu dengan menjawab beberapa pertanyaan nah dari lagu Kampungku yang tadi sudah kalian dengarkan dan mari kita bahas bersama-sama mengenai ciri-cirinya yang pertama lagu Kampungku bagaimana sifatnya? betul bersifat yang gembira kemudian lagu Kampungku bagaimana? bersemangat iya nah lagu Kampungku ini diawali nada apa? bisa kalian lihat disitu diawali angka 5 angka 5 adalah nada sol betul angka 5 nada sol dan diakhiri angka 1 angka 1 yaitu nada do ya jika sebuah lagu diawali nada sol dan diakhiri nada do kemudian bersemangat dan juga bersifat yang gembira berarti lagu tersebut menggunakan tangga nada diatonis mayor betul sekali ya jadi lagu Kampungku adalah salah satu contoh dari lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor berikutnya sekarang coba perhatikan lirik lagu berikut ini disitu sudah tertulis dengan jelas judul dari lagu tersebut adalah lagu syukur betul kalian pasti pernah kan mendengar lagu syukur nah siapa yang menciptakan lagu syukur bisa dilihat pada bagian kanan atas siapa penciptanya? H mutahar betul ya pencipta lagu syukur adalah H mutahar kemudian beralih ke sebelah kiri disitu ada nada dasar dan juga tempo yang digunakan nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan La kemudian temponya adalah 4 per 4 tempo 4 per 4 itu dinyanyikan dengan lambat tidak cepat tidak terlalu cepat tetapi dengan lambat betul nah sekarang coba perhatikan untuk notenya lagu syukur diawali dengan nada 6 nada apa itu? nada La betul sekali nah sebuah lagu yang diawali nada La kemudian diakhiri juga oleh nada 6 disitu ya atau nada La berarti lagu syukur ini adalah sebuah lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor betul nah kemudian untuk ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor apakah kalian masih ingat? ya ciri-cirinya yang pertama lagunya bersifat sedih ya jika kalian dengarkan dengan baik-baik ya lagu syukur itu bersifat sedih ya kemudian yang kedua ciri yang kedua lagunya kurang bersemangat betul kemudian ciri yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada La ya tadi diawali nada 6 atau La kemudian diakhiri nada 6 atau La atau bisa juga diawali nada Mi nada Mi itu nada berapa? nada 3 ya angka 3 dan diakhiri nada La ya biasa ditulis dengan angka 6 ya jadi kalau ada sebuah lagu diawali angka 6 diakhiri angka 6 atau diawali angka 3 dan diakhiri angka 6 itu adalah lagu diatonis minor nah tadi kita sudah bersama-sama membahas mengenai tangga nada diatonis ada diatonis mayor ada diatonis minor kemudian sudah mendengarkan bersama-sama contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor kemudian untuk contoh lagu tangga nada diatonis minor tentu kalian sudah pernah mendengarkan nah tadi juga kita sudah bersama-sama belajar menganalisa sebuah lagu ya lagu tangga nada diatonis mayor dengan menjawab 6 pertanyaan nah karena tadi materi sudah kalian dapatkan sekarang tugas kalian yaitu untuk menganalisa lagu syukur dengan menjawab 6 pertanyaan tentang lagu syukur ya tapi apakah tugasnya hanya itu saja tidak ya itu adalah tugas yang pertama menjawab 6 pertanyaan ya guru-guru munculkan ini 6 pertanyaannya tentang lagu syukur itu tugas yang pertama silahkan jawabannya kalian tulis di buku tulis tematik ya soal dan jawabannya ya ditulis tentang analisa lagu syukur untuk tugas yang kedua soleh-soleh semua silahkan hafalkan dan nyanyikan lagu kampungku atau syukur ya pilih salah satu saja boleh kampungku boleh syukur ya dilatih bernyanyi di rumah semaksimal mungkin jika sudah bisa silahkan kalian tampilkan ya nyanyian tersebut di depan orang tua ya saat menyanyi silahkan di foto ya nanti fotonya bisa dikirim ke guru tematik di masing-masing kelas akhirnya selesai sudah pembelajaran pada hari ini materi untuk hari ini sudah bu guru sampaikan dan juga kalian sudah mendapatkan tugas pembelajaran untuk hari ini sekarang mari kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini tidak lupa bu guru ingatkan kepada soleh-soleh semuanya untuk selalu mengaksanakan salat wajib 5 waktu salat buha, murojaah, dan setoran takhid rutin setiap hari Senin sampai hari Jumat dan juga menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas akhirnya bu guru tutup video pada hari ini sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati